halo halo Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya adalah ngindra dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya teman tips singkat pada video kali ini yang akan saya seringkan kepada teman-teman semua yakni bagaimana cara mengatasi bonggol kisut nah sering diantara kita sering kita temui lah beberapa adenium yang bonggolnya kisut padahal kalau menurut kita perawannya perawatannya sudah maksimal medianya sudah bagus menurut kita penyiramannya juga teratur pemupukannya juga teratur namun didapati bonggol dalam kondisi empu kondisi empu ya bonggolnya kondisi empu baik saya akan contohkan beberapa kasus yang terjadi di tanaman saya ya pohon yang tanpa di layar kaca Anda di depan saya persisnya ini sepertinya baik-baik saja teman-teman ya pohon ini sepertinya baik-baik saja medianya menurut saya sudah cukup bagus penyiramannya juga dia masih kondisi basah ya karena beberapa waktu lalu kuyuh hujan ya lebih enam jam lebih ya namun kenyataannya teman-teman di sini kita lihat kita coba perhatikan nah pada bagian ini tanpa sekali kulitnya tidak seger teman-teman ya artinya di sini kisut nah perhatikan nah ya seperti ini jadi ini kalau ditekan empuk sekali teman-teman ini kalau ditekan empuk sekali nah oke nah saya rasa siapapun kita lah ya para ademania yang sudah cukup lama bermain dengan tanaman ini saya rasa nggak asing dengan kasus-kasus seperti ini ya empuk seperti ini ya nah bagi teman-teman semua saya punya tips singkat ya dan mudah-mudahan juga ini menjadi solusi bagi teman-teman semua jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalnya menemui tanaman dalam kondisi seperti ini ya ketika Anda menemukan tanaman seperti ini Anda tidak perlu khawatir Anda yang pertama yang harus setelah Anda lakukan adalah Anda angkat tanaman dari medianya ya ya sebelumnya saya saya sampaikan dulu banyak sekali ketika tanaman mengalami kondisi seperti ini banyak sekali teman-teman yang mengalami frustrasi artinya dia mengira tanamannya bosok lah atau ada luka di dalam belum tentu teman-teman belum tentu belum tentu ya jadi saran saya Anda angkat dulu tanamannya Anda angkat dulu tanamannya lalu Anda cuci bersih akarnya ya saat lagi ini akan saya bongkar saya angkat dan akan cuci bersih akarnya ya seringkali didapati yang yang seringkali didapati teman-teman ya kita bisa mengenalinya dari tanaman di atasnya batang di atasnya ketika semuanya masih kelihatan baik-baik saja ya bisa jadi tanaman ini tidak bisa menyerap unsur hara yang ada di media tanamnya teman-teman ya dengan kata lain medianya kurang tepat ya dengan kata lain medianya kurang tepat nah jalan singkat ya jalan singkatnya adalah tanaman diangkat cuci bersih akarnya oke ya cuci bersih akarnya seperti ini lalu teman-teman bisa cek kondisi akarnya ya seringkali dugaan kita salah teman-temannya begitu untuk melihat batangnya empuk kita menirah tanaman dalam kondisi busuk yang sering kali saya temui adalah keadaan tanaman baik-baik saja bahkan akarnya pun juga baik-baik saja cuman ada beberapa akar yang tidak bisa merespon terhadap makanan berarti bisa jadi kemungkinan besar adalah media tanamnya kurang tepat nah saran saya angkat tanamannya cuci bersih lalu tuliskan kita ganti dengan media tanam baru yang lebih bagus tentunya baik teman hanya ini saja tips singkat dari saya mudah-mudahan membantu teman-teman semua sekali lagi mohon maaf jika ada salah salah kata terima kasih sudah menonton video ini sukses buat teman-teman semua sukses buat Ademania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh grafuh ademania terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini selamat menonton video ini